Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GTV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai kenaikan harga daging ayam yang terus melambung tinggi Akan mengawali GAT News kita pada hari ini Bersama saya Fisofi ya Inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Dalam sepekan terakhir harga daging ayam diketahui terus melambung tinggi Tak tanggung-tanggung kini harganya meningkat hingga 2 kali lipat Atau senilai Rp45.000-Rp50.000 per kilogramnya Harga daging ayam di Kota Mataram terus meroket Dari harga biasanya yang berkisar antara Rp28.000-Rp35.000 per kilonya Kini menjadi Rp45.000-Rp50.000 per kilogramnya Menurut penuturan salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Dasan Agung di Kota Mataram, Farida Kondisi tersebut sudah berlangsung sepekan lamanya dan diprediksi akan berlangsung lama Lantaran tanda-tanda penurunan harga belum terlihat dari pemasok Kenaikan harga sendiri dinilainya akibat tingginya permintaan jelang musim haji Farida mengaku kerap mendapat protes dari konsumen lantaran tingginya harga daging Bahkan tak sedikit pembeli yang mengurungkan niatnya berbelanja Akibatnya pendapatnya pun turut merosot drastis Jika hari biasanya dapat menjual hingga 90 ekor ayam Kini dirinya harus puas hanya dengan 60 ekor ayam Ini udah sejak kapan bu? Ini udah menurut ini Kenapa bisa naik kakak pemasoknya bu? Ada-ada, ini kan banyak orang lain Ada pembeli yang protes bu, harganya tinggi Banyak gitu ya bu Tapi ibu pendapatannya nggak menurun nih harga naik Menurun, berapa turunnya bu? Farida pun berharap daging ayam dapat kembali normal Agar nantinya daya beli masyarakat tak terus menurun seperti saat ini Sehingga pendapatannya dapat meningkat lagi Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, KET TV Ebu Mirsa meroketnya harga daging ayam Diprediksi akan tetap bertahan hingga sebulan ke depan Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Mutawali Masyarakat pun diminta waspada dan peliti saat berbelanja Pasalnya, momen tersebut dinilai rentan dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab Dengan menawarkan daging tak layak dikonsumsi Kenaikan harga daging ayam yang hingga kini belum menunjukkan tren penurunan harga Mulai meresahkan masyarakat Hal ini pun turut menjadi atensi pemerintah Kota Mataram Dalam hal ini, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Mutawali Menjelaskan, jika kenaikan harga yang terjadi diakibatkan oleh tingginya permintaan masyarakat Sementara, pasokan daging ayam terus menurun drastis Dirinya pun mengakui belum mengetahui apakah pengurangan pasokan disebabkan adanya penyakit yang menyerang ayam-ayam ternak Mutawali menjelaskan jika saat ini Dinas tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemasok dari luar daerah Namun, diakuinya kondisi tersebut terjadi hampir merata di seluruh Indonesia Sehingga, pengadaan daging beku dianggap menjadi salah satu solusi untuk dapat menekan kenaikan harga Namun sayangnya, daging beku dianggapnya kurang diminati masyarakat Sementara itu, untuk mengantisipasi munculnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab Yang memanfaatkan momen kenaikan harga dengan menawarkan daging tak layak konsumsi Dinas pertanian berencana menggelar razia pada sejumlah lokasi mencurigakan Masyarakat pun dihimbau waspada dan teliti saat berbelanja Pasokannya turun, itu kenapa Pak Gadis? Apa ada penyakit yang menyerang ayam-ayam ini? Nah, saya tidak tahu persis ya, saya tidak tahu persis alasannya Cuma nanti kita komunikasi dengan yang kedua Ini saya baru dapat informasi dari para pemasuk kita di sini ya Kemudian yang kedua, support kita juga di pengusaha-pengusaha lokal kita juga Kualahan dia, karena banyaknya permintaan Kemudian sementara yang disupport dari luar daerah jumlahnya berkurang dari normal Ini ada himbawannya untuk masyarakat Pak Gadis, utamanya untuk berhati-hati Kan kalau kondisi begini pasti ada oknum yang curang, ada ayam yang tidak sehat yang dijual Ya, hati-hati lah, supaya tidak ada oknum-oknum bermain memanfaatkan momen ini Kemudian katakanlah menjual aja yang tidak layak untuk dijual, dijual Tapi kami akan razia, kami akan razia Karena kan kemarin kami seperti kuasa kemarin Kami merazia beberapa titik yang ada curigai Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, CAT TV Pemerintah Tota Mataram akan melakukan tindakan tegas kepada para advertising Yang belum membayar pajak terhadap papan reklama yang membuat iklan di sepanjang Jalan Mataram Hal ini ditujukan untuk membuat jera para advertising tersebut Sebab jumlah reklama dari advertising bisa mencapai puluhan dari tiap-tiap lokasi Pemerintah Kota Mataram akan melakukan penertiban terhadap papan reklama yang ada di sepanjang Jalan Kota Mataram Hal ini dilakukan untuk membuat jera para pengusaha reklama yang belum atau tidak membayar pajak Para advertising ini bisa memasang papan reklama dari 1-4 lokasi dengan puluhan papan reklama Jumlah papan reklama yang terpasang tidak sesuai dengan pajak yang harus dibayar Sakirin Hukmi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menyampaikan Akan segera melakukan penertiban terhadap kehadiran papan reklama yang belum dibayar pajaknya Kalau selama ini kan kita harap sebenarnya sama-sama lah Dari pengusahaannya dia tahu kapan dia mati, kapan dia bayar pajak Kan ini-ini yang dibuji di situ Tapi juga sudah mengingatkan kepada padu wajib padu Itu dibuji di situ Tetapi ada satu juga nanti seperti yang harapan yang ke depan saya tidak perlu lagi nanti Mudah-mudahan bisa saya perlakukan bulan Agustus, September lah Itu nanti saya akan tutup langsung Bahwa spesifiklan ini belum membayar pajak Langsung akan saya tulis nanti Nanti ini mudah-mudahan dipercepat Pengasahan dari provinsi surat perda kami Hasil evaluasi dari kementerian Katanya masih dinaikkan surat itu sampai kepada Pak Gubernur Sakirin berharap tindakan penurunan vinil reklama ini Bisa dilakukan pada bulan Agustus atau September Dengan syarat surat perdata bisa dimudahkan dan dipercepat oleh provinsi Setelah surat tersebut disetujui Para petugas akan turun melakukan sosialisasi Dan akan menutup langsung spesiklan yang belum bayar pajak tersebut Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GetTV Ebomirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa KAMMI Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Melakukan aksi unjuk rasa Dengan Long March membawa keranda dan berjalan kaki Mendorong sepeda motor sejauh 2 km Hal ini dilakukan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak Atau BBM oleh pemerintah Jokowi-JK Puluhan mahasiswa KAMMI Kabupaten Sumbawa Melakukan aksi jalan kaki sejauh 2 km Di jalan lintas Sumbawa Bima sambil membawa keranda Puluhan mahasiswa ini berjalan kaki menuju kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Sembari menggotong keranda dan mendorong sepeda motor Sebagai aksi protes dan simbol masyarakat Yang tidak bisa lagi membeli BBM kendaraan Karena adanya kenaikan harga yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK Masa aksi berjalan kaki sembari dikawal petugas keamanan Dari Mapolres Sumbawa di sepanjang jalan yang dilalui Setelah berjalan kaki cukup jauh Masa tiba di halaman gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Dan langsung membentangkan sepanduk penolakan naiknya harga BBM Masa juga memikul keranda di depan pintu masuk ke kantor DPRD Sembari bernyanyi dan berorasi Mohd Ihsan Sip Gotullah, Koordinator Aksi mengatakan Aksi ini adalah bentuk penolakan terhadap adanya kenaikan harga BBM Yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK Yang tidak sesuai dengan janji-janji saat kampanye pemilihan Presiden 2014 lalu Mengecam kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM secara diam-diam Kemudian juga menuntut kepada pemerintahan pusat untuk menempati janji kampanye-nya di Pilpres 2014 Untuk tidak menaikkan harga BBM dan menuntut kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat Dalam orasinya, masa mengeluarkan pernyataan sikap terhadap naiknya harga BBM non-subsidi Pertanggal 1 Juli 2018 kemarin Mahasiswa mengecam sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM non-subsidi Dengan cara diam-diam tanpa ada sosialisasi sedikitpun kepada masyarakat Mengecam pemerintahan Jokowi-JK yang telah melanggar janji kampanye Untuk tidak menaikkan harga BBM di masa pemerintahannya Mendesak pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi sampai ke pelosok Menuntut kepada DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai wadah aspirasi rakyat Untuk menyampaikan aspirasi KAMMI kepada pemerintah pusat Masa kemudian membubarkan diri usai diterima langsung oleh pimpinan DPRD Dan diterima tuntutannya untuk disampaikan ke Jakarta Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, KET TV Ewa Mirsa, proses pembangunan jalan kemutar telusenter atau KTC Telaga Baru dihadang warga Penghadangan alat berat yang sedang mengerjakan pembangunan jalan sepanjang 2,8 km ini Terkendala persetujuan dari pihak ahli waris Pembangunan fasilitas umum di atas tanah milik masyarakat memang menjadi suatu hal yang lumrah terjadi di setiap daerah Namun, jika tidak melalui proses dialog dan mufakat dengan menjadikan aturan perundang-undangan sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan Maka dapat berpotensi terjadinya selisih pendapat antara pemerintah dan masyarakat Pengerjaan jalan kemutar telusenter atau KTC Telaga Baru dihadang warga Penghadangan alat berat yang sedang mengerjakan pembangunan jalan Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid kemutar telusenter Sampai telaga bertong sepanjang 2,8 km Penghadangan alat berat tersebut bermula karena salah satu ahli waris menilai belum adanya kata sepakat Antara pemerintah dan pemilik tanah terkait penentuan harga tanah yang akan dijadikan jalan umum Adu mulut antara ahli waris dan perwakilan pemerintah Sumbawa Barat dan beberapa ahli waris tak dapat dihindari Untuk menjaga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggota polisi TNI dan dibantu Satuan Polisi Pamung Praja mengamankan lokasi proyek Muhammad Ridwan, salah satu ahli waris meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proses pengerjaan jalan ini Karena belum ada keputusan resmi dari pengadilan terkait penentuan harga Dan selama proses penentuan harga pembelian tanah belum memiliki kekuatan hukum tetap Maka setiap lahan tidak boleh dieksekusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam proses sangketa ada pengerjaan Pengerjaan jalan, ya kerjaan aja jalan gitu kan, tapi yang ini belum bisa karena yang lain dikerjakan yang clear dulu Jangan yang bermasalah yang belum clear itu dikerjakan Ini kita menunggu hukum Itu maksudnya, nah kalau kita mau macu kepada harga itu boleh kita setuju Tapi kita kandai diundang Nah masa tanah yang sama itu satu sertifikat 18 juta per arah Terus disini 6 juta Ayo, tetangga ini sudah 40 juta Nah masa yang satu garis begini harga cuma 6 juta Nah, dah itu Kita seperti nggak dihargai itu Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV Ebu Mirsa, untuk kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah dalam acara ASEAN Games 2018 Hal ini juga menjadi kabar gembira untuk lombok Nusa Tenggara Barat Lantaran, ngombok terpilih sebagai tuan rumah pendukung terselenggaranya acara ini Kabarnya, Kota Tua Ampenan Mataram akan menjadi pusat obor SEA Games yang akan dibawa oleh para atlet menuju pendopo Mataram Pesta olahraga ASEAN 2018 atau ASEAN Games secara resmi dikenal sebagai pesta olahraga Asia yang ke-18 Pada tahun 2018 ini, acara olahraga multi-event regional ini akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018 Hal yang cukup membanggakan untuk Indonesia, sebab acara ini akan disaksikan oleh 32 negara di dunia Jumlah cabang olahraga yang akan dipertanikan sebanyak 40 cabang Terdiri dari 32 cabang olahraga olimpiade dan 8 cabang olahraga non-olimpiade Acara pesta olahraga ini juga dirasakan oleh Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Kabarnya, Lombok akan menjadi salah satu pulau yang akan menjadi tempat persinggahan pesona ASEAN Games ini Kita dari Nusa Tenggara Barat ada 12 atlet yang akan ikut bertanding di sana Dan mohon doa hari ini salah satunya lalu zombie itu akan bertanding di tujuan dunia untuk lari 100 meter Usnani Diyati menyampaikan bahwa ASEAN Games ini akan dimulai di Desa Sahada Lombok Tengah pada 24 Juli 2018 Berupa konvoy dengan kendaraan, kemudian menuju ke Mandalika dan setelah itu disambut dengan sesi foto bersama Hal ini tentu akan dimanfaatkan sebagai ajang promosi mengenai keberadaan tempat-tempat pariwisata yang ada di Lombok Khususnya di Lombok Tengah Persinggahan terakhir adalah Kota Tua Ampenan Kota Mataram pun harus berbangga karena Mataram menjadi pusat terselenggaranya aktivitas kemeriahan ASEAN Games ini Gabarnya Kota Tua Ampenan menjadi titik star para atlet dengan membawa obor SEA Games yang nantinya akan dibawa lari menuju ke Pendopo Selain itu, arak obor ini juga nantinya akan diikuti oleh konvoy kendaraan yang akan mengiringi atlet pelari tersebut Penyerahan obor kepada gubernur yang dilakukan oleh atlet pelari dari Kota Tua Ampenan akan dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2018 Yang kemudian disemayamkan semalam di kantor gubernur dan esoknya dilanjutkan ke Papua Pemerintah Kota Mataram pun akan menyiapkan segalanya secara matang Guna melancarkan proses terselenggaranya acara ini Mengingat acara ASEAN Games adalah acara dunia yang patut dibanggakan dan kesempatan yang jarang untuk dijadikan sebagai tuan rumah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GAT TV Eh pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya mewakili seluruh turun yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!